Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Addarsul Khamis Al-Wahdatur Rabi'atu Fisafah Itnan Ba'da Sitin Addarsul Khamis Pelajaran yang kelima Al-Wahdatur Rabi'ah Di halaman 62 Tahtal Mawdu' Musa Alayhis Salam Da'a Musa Alayhis Salam Fir'auna ila ibadatillahil wahidi Musa Alayhis Salam Da'a yad'u Artinya menyeru atau mengajak Nabi Musa Alayhis Salam Mengajak Fir'aun ila ibadatillahil wahid Menuju peribadatan hanya Kepada Allah saja Nabi Musa Menyeru Fir'aun Untuk menyembah Allah yang Esa Farafadho Fir'aunu Ad-da'wata Maka Fir'aun Rafadho Rafadho yarfudhu Artinya Menolak Aba ya Aba Fir'aun menolak Ad-da'wah Da'wahnya Nabi Musa Waqala liqaumihi Dan Fir'aun berkata Kepada kaumnya Kepada Bani Israel Ya Sebagaimana disebutkan Diceritakan dalam Al-Quran Ma'alim tulakum min ilahin goyiri Aku tidak tahu Bagi kalian itu Ada Tuhan lain selain aku Sesembahan lain selain aku Suma jama'a Fir'aun Al-Saharata Al-Mahirina Al-Saharata Jama' dari kata Sahir Artinya Penyihir Al-Sahara Para penyihir Al-Mahirina Yang mahir Yang pandai Yang cekatan Jadi Fir'aun Mengumpulkan Para tukang sihir Yang pandai Wa'alqa Al-Saharatu Hibalahum Wa'isiyahum Fakana Yukhayalu Ilayhi Min sihrihim An-Naha Tas'a Wa'alqa Alqa yulqi Artinya Roma Yermi Artinya Roma Yermi Roma Yermi Artinya Melempar Para tukang sihir Melemparkan Hibalahum Hibal Jama' 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 dari kata Ablun Artinya Tali Wa'isiyahum Mereka juga Melempar Isiyun Bukan Isay Isi Kasrah disini Isiyun Itu jama' dari kata Asa Tongkat Para tukang sihir itu Melemparkan Tongkat Melemparkan Tali-tali mereka Dan tongkat Tongkat mereka Fakana Yukhayalu Ilayhi Khayyala Yukhayilu Artinya Adhanna Yadhunnu Membuat dia Menghayal Berimajinasi Berimajinasi Ilayhi Kepada Firaun Menjadi Firaun Seolah-olah Melihat itu Sebagai Suatu yang Nyata Min Sihrihim Disebabkan oleh Sihir mereka An-naha Tasa'a Sa'ayasa'a Artinya Berjalan Atau Merayap Melata Jadi Ketika Tukang sihir Para tukang sihir Melemparkan Tali-tali Dan tongkat Tongkat mereka Firaun Berimajinasi Mengira Bahwasanya Tongkat-tongkat itu Berubah menjadi Ular Yang bisa Merayap Dan melata Wakana Musa Yada'u Rabbahu Wairjuhu An-Yansurahu Ala'aduwihi Musa Berdoa Kepada Rabbnya Wairjuhu Mengharapkan Darinya An-Yansurahu Untuk Menolongnya Ala'aduwihi Atas musuhnya Thumma Al-Qa Musa Asahu Kemudian Musa Melemparkan Tongkat beliau Wa Nazorahu Wa Akuhu Haruna Ilayha Kemudian Disitu Ada Saudaranya Saudaranya Nabi Musa Yaitu Harun Melihat Kepada Tongkat tersebut Fa'idhal Asa Hayyatun Azimatun Tajitari Bisura'atin Maka Tiba-tiba Iza disini Iza Al-Puja'iyah Maka Tiba-tiba Maka Tiba-tiba Tongkat tersebut Berubah Menjadi Hayyatun Menjadi So'ban Hayyatun So'ban Artinya Ular Tongkat tersebut Berubah Menjadi Ular Azimatun Kabiratun Ular yang Paling besar Tajri Bisura'ah Berlari Dengan Cepat Wa Tabatali'u Hibal Saharah Hibatala'a Yabatali'u Berarti'nya Menelan Dan Ular yang Besar Tersebut Menelan Hibal Saharah Tali-tali Para Tukang Sihir Wa Isiyahum Dan Tongkat-tongkat Mereka Jadi Setiap Nabi Diutus Oleh Allah Itu Mujizatnya Adalah Selalu Berlawanan Dengan Atau Selalu Sesuai Dengan Apa Yang Merupakan Puncak Kebanggaan Satu Kaum Tersebut Di Zamannya Fir'aun Di Zamannya Nabi Musa Disitu Sedang Tenar-tenarnya Puncak Kejayaan Ilmu Sihir Maka Nabi Musa Ya Diberikan Mujizat Berupa Merubah Ular Merubah Tongkat Menjadi Ular Para Tukang Sihir Mereka Mengetahui Bahwasanya Apa Yang Nabi Musa Lakukan Itu Bukan Sihir Karena Kalau Sihir Itu Hanya Menipu Pandangan Mata Nah Tapi Kalau Perubahan Tongkatnya Nabi Musa Menjadi Ular Itu Perubahan Yang Sebenarnya Bukan Tipuan Mata Bukan Imajinasi Bukan Khayali Maka Pada Tukang Sihir Itu Mereka Beriman Kepada Allah Yang Esa Dan Mereka Bersujud Sebagai Bentuk Ungkapan Syukur Kepada Allah Dan Mereka Memohon Ampunan Kepada Allah Seharusnya Diharapkan oleh Firaun Untuk Melawan Nabi Musa Ini malah Sebaliknya Mereka Yang Kalah Maka Tentu Firaun Sangat Marah Marah Kemudian Firaun Berkata Kepada Tukang Sihir Tadi Sungguh Akan Aku Potong 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 Tidak Hanya Sekali Dua Kali Tapi Kasrah Jadi Alal 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 Kasrah Alal Kasrah Til Fihil Jadi Kalo Memotong Kato Memotong Metong Bedakan Disitu Pakai Nuntokit Artinya Sungguh Saya akan Memotong Aidiakum Tangan Tangan Kalian Wa Arjulakum Dan Kaki Kaki Kalian Min Hilab Secara Berlawanan Maksudnya Secara Berlawanan Apa Ada yang Dipotong Tangan Kanannya Kemudian Kaki Kirinya Ada yang Dipotong Kaki Kirinya Berarti Kalau Dipotong Tangan Kanan Berarti Kaki Kiri Juga Kalau Dipotong Tangan Kiri Berarti Kaki Kanan Jadi Ini Adalah Hukuman Yang Sangat Berat Sekali Kalau Dipotong Tangannya Dua-duanya Kiri Dan Kanan Masih Dia bisa Jalan Tapi Kalau Dipotong Berlawanan Tidak Seimbang Badan Tidak Bisa Ngapa Ngapain Terbaring Menunggu Kematian Itu Dia Maksud Dari Kata Min Hilab Disini Potong Anggota Tubuh Secara Berlawanan Kanan Dan Kirinya Dan Akan Aku Salib Kalian Sungguh Akan Aku Salib Kalian Sungguh Akan Aku Salib Kalian Juzuh Juzuh Itu Jaman Dari Kata Jiz'un 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 Itu Artinya Batang 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 Pohon An-Nakhal Batang Pohon Kurma Sungguh Akan Aku Salib Kalian Di Pohon Pohon Kurma Di Batang Pohon Kurma Jiz'un 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 Wala ta'lamunna Ayyuna Asyaddu Azaban Wa Abaqa Dan Sungguh Kalian Akan Tahu Ayyuna Siapa Dari Wala ta'lamunna Dan Sungguh Engkau Akan Tahu Wahai Musa Siapa Yang Siapa Diantara Kita Asyaddu Azaban Yang Lebih Keras Siksa Wa Abaqa Dan Lebih Kekal Maka Para Tukang Sihir Mereka Merbahkan Diri Untuk Bersujud Mereka Berkata Kepada Firaun Sungguhnya Kami Beriman Kepada Rabb Kami Agar Ia Mengampuni Khatoyana Khatoyana Ma'asi Khatiyah Jaman dari Khatiyah Wa Ma Akrohtana Alayhimina Sihr Dan Apa Yang Telah Engkau Paksakan Kepada Kami Dari Perbuatan Sihir Akroha Yukrihu Maksa Mukroh Maka Mereka Dipaksa Untuk Mempelajari Sihir Firaun Wallahu Khairun Wa Beko Jadi Kami Minta Kepada Allah Agar Perbuatan Kami Mempelajari Sihir Kemudian Kesalahan Kesalahan Kami Yang Lainnya Diampuni Oleh Allah Wallahu Khairun Wa Abako Dan Allah Yang Lebih Baik Dan Lebih Kekal Taip Itu dia Nasnya Kemudian Apa Menjadi Mauduk Kita 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 Lihat Kalau Huruf Terakhir Huruf Terakhir Dari Suatu Fi'il Itu Bukan Alif Waw Dan Ya Maka Dia Dinamakan Al-fi'lu Al-sahih Al-akhir Sebaliknya Kalau Salah Satu Dari Tiga Huruf Allah Tersebut Di Ujung Maka Dia Dinamakan Al-fi'lu Al-mu'tal Al-akhir Contoh Yang Sahih Misalkan Rafadho Huruf Terakhir Dod Disitu Ta'jab Ba' Amanah Nun Kemudian Da'a Ini Sahih Semua Rafadho Ta'jab Ba' Amanah Ini Fi'il Sahih Karena Huruf Terakhirnya Bukan Huruf Allah Huruf Allah Itu Alif Waw Dan Ya Kalau Beran Alif Contohnya Da'a Ini Namanya Mu'tal Yada'u Waw Disitu Huruf Allah Tajari Huruf Allah Berarti Tiga Fi'il Ini Namanya Fi'il Mu'tal Ta'ib Kemudian Kita Langsung Al-Qa'idah Al-Fi'il Sahih Al-Akhir Al-Fi'il Al-Fi'il Al-Ladhi Laisa Akhir Harfan Min Ahrufi Al-Illah Fi'il Sahih Al-Akhir Adalah Fi'il Yang Huruf Terakhirnya Bukan Salah Satu Dari Huruf Allah Wa Ahruf Al-Illati Salah Satun Dan Huruf Allah Itu Ada Tiga Al-Alif Wal-Wa Wal-Yak Wa Misal Sahih Al-Akhir Contoh Fi'il Yang Sahih Al-Akhir Adalah Rafadun Ini Rafadun 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 Yarfudu Kemudian Ta'ajjaba Kemudian Amanah Ini contoh Fi'il Sahih Al-Akhir Dan ini yang paling banyak Kemudian yang kedua Al-Fi'il Al-Mu'tal Al-Akhir Wal-Fi'il Al-Ladhi Akhiruh Harfun Min Ahrufi Al-Illah Kebalikan dari Fi'il Sahih Adalah Dia Diakhiri oleh Satu dari Tiga huruf Allah Al-Alif Contohnya Diakhiri Alif Da'a Atau Al-Waw Contohnya Yada'u Atau Al-Liyah Contohnya Tajri Kenapa kita penting Mengetahui Pembagian Fi'il Menjadi Sahih Dan Mu'tal Karena Masing-masing Nanti punya Kekhususan Kalau fi'il Yang sahih Gampang Tasrifnya Dha'ab Yadzhab Idha' Ikuti Kaedah Dia Patut Patuh Pada Kaedah Yang ada Tapi kalau Kan beda dengan Dha'ab Ya Jadi ada Keunikan Tersendiri Pada fi'il Mu'tal Penting kita Mengetahui Pembagian Fi'il Menjadi Dua ini Jadi kalau ditanya Semua orang Fi'il itu ada berapa Dia tanya dibalik Pembagiannya Berdasarkan apa dulu Kalau berdasarkan Huruf terakhir Maka fi'il itu Ada dua Sahih Dan Mu'tal Mu'tal Akhir InsyaAllah kita lanjutkan Di terlibat Pada kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Selamat menikmati